Oke, halo semua, balik lagi ke rekomendasi mingguan ya Jadi minggu ini kita membahas IHSG bagaimana arahnya untuk minggu ini Apakah lanjut naik atau apakah bisa terjadi penurunan Oke, kalau prediksi dari mingguan adalah IHSG ada sumber koreksi Dimana koreksi pertama dia akan mengetes ke level 6996 Jadi ini adalah area dimana kalau IHSG koreksi kemungkinan bakal nyentuh angka disini Jadi jangan buru-buru untuk buy Kita perhatiin juga kemarin walaupun closing lumayan ditarik Tapi kan ditariknya pada saat jam akhir ya Yang berarti agak kurang menarik sebenarnya dibanding jam biasa Oke, nah sekarang kita lihat minggu lalu ada 5 saham Oke, yang pertama ada ASRI ASRI sendiri dari kemarin bola balik Kalau kita lihat minggu lalu dari tanggal 28 sampai tanggal 1 Tanggal 29 sempat nyentuh ko 176 Sedangkan ini TP1nya ASRI Ya, TP1 kecapai Tapi masih belum gitu bertahan So, overall kalau kalian masih mau hold ini masih menarik menurut gue Potensi masih oke Cuma sideway saja ya mungkin harus sabar gitu Jadi kalau misalnya kalian disiplin ikuti mingguan silahkan di hold Kalau mau pindah barang ya gak masalah juga Oke, ini kalau kalian lihat sekarang support ada di 169 dan 165 176 balik lagi itu resist yang harus di break Kalau berhasil di break Ya, kemungkinan akan lanjut ke TP2 minggu lalu yaitu di 183 Oke, nah yang kedua ada wood Ya, sorry Iya tak Oke Nah, iata sendiri kemarin baru break Tapi ternyata kena false break Dia turun lagi Ya, TL nya ada di 193 Ya, overall masih belum kena TL TL masih belum disentuh Tapi ya Ini di bawah 200 Menurut gue harus test sekali lagi besok kalau misalnya hari Senin 200 yang gak di break Yang mending sabuk dulu Support sekarang yang boleh kalian jaga ada di level 192 Ya, jadi kalau misalnya mau entry Kalau misalnya mau entry silahkan sekarang Jaga di 192 jangan sampai di break Oke Ya, jadi ini masih menarik menurut gue Cuma ya memang secara pergerakan bakal naik turun-naik turun aja gitu Oke Yang ketiga Kemarin ada Saratoga Oke Saratoga sendiri ada CL di 2690 Dimana ini udah kecapai Tapi kemarin kalau kalian ada baca di grup Gue udah bilang Yang pengen Saratoga di hold dulu Kenapa? Karena memang daerah sini 2500 sampai 2650 itu adalah daerah entry Daerah support kuatnya Karena ini kan sidewaysnya kelihatan nih Saratoga Udah balik jelas ya Jadi ya Kemarin gue suruh hold Ya, kalau kalian masih hold sekarang di 2800 Seharusnya Masih floating loss Tapi ya gak banyak Oke, jadi masih bisa di hold Ini menurut gue kalian bisa pegang dulu Kemungkinan sih masih bisa ngetes ke 3000 Masih possible Oke, yang keempat adalah tower Oke, tower sendiri Kemarin baru break resist Ternyata false break Ya, dia break 1055 nya Hayus sampai ke 1085 Tapi ini belum sampai ke TP1 kita Jadi ya CL Oke Karena dia close di bawah 1055 Yang mending menurut gue sih out dulu aja Karena ada kemungkinannya bakal balik terlebih dahulu Oke, yang terakhir ada wood Oke, wood sendiri Kalau kita lihat entry Dari tanggal 28 ya Kita bisa entry di low 730 Hayus dia sampai ke 755 Ya, belum sampai ke TP kita Ini masih sideways overall Sekarang dia masih sideways di level 725 sampai 750 Oke Kalau 750 nya bisa di break Ya udah, ini berarti bagus Jadi ya masih hold dulu aja Untuk swing menurut gue ini lumayan menarik Karena lumayan rapi pergerakannya Ya Oke Nah, untuk minggu depan ada 5 saham Yang pertama ada S-R-Well Oke, S-R-Well baru break resist Di 1060 Menurut gue ini masih melanjutkan pencahkan Dengan kita perhatiin Masa lebaran udah mau dateng Dan selamat menjalankan puasa Bagi yang merayakannya Jadi ada kemungkinan ya Mungkin sektor retail Mulai menarik Oke Nah, kita entry as hardware Kita lihat MA20 nya disini 4% Oke Kita entry as hardware di 1030 Sampai dengan 1075 Oke CL kalau dia break 1030 Kita CL di 1020 TP1 Kita set disini 1120 Dan juga 1165 Oke Yang kedua ada saham T-MNT Oke, banyak yang nanya Kenapa volumenya kayak sisir Ya Kalian bisa tau sendiri jawabannya Coba menurut gue ini menarik Karena baru di break resistnya Ini kan saya wish lumayan panjang Sekali coba Dua kali coba Tiga kali coba Triple top Ya Dan akhirnya Baru di break hari kamis kemarin Ya menurut gue ini masih potensi menarik Atau di jatuh untuk di entry Gitu Oke Kita cari Assistant kemarin disini Oke Kita entry di 1145 Sampai dengan 1165 Oke Nah CL Kita lihat disini Oke Kita CL di 1120 aja CL di 1120 Kalau misalnya entry 1130 1135 Ini juga masih lumayan menarik Cuman kenapa di entry 1145 Karena menurut gue Ya Gak usah terlalu flip Toh juga Risknya gak gitu gede Oke Nah Untuk target Kita cari pakai Fibonacci Karena kan dia Ini udah ada era ATH dia ya Oke Kita cari Fibonacci Gambar dari low Ke high Oke Ya Target pertama SCMNT Kita set di 1215 Dan juga 1250 Oke Nah Yang ketiga Ada ACIP Oke Yang ini menurut gue menarik Tapi Kalau secara risk Ini hitungannya Lumayan agak besar Harusnya Ya Karena ada support Sekarang di 116 Oke Ya kalau kita hitung dari sini Ya 5% lebih Tapi menurut gue masih oke Masih menarik Ya kita entry ACIP Di level 116 Sampai dengan 122 CL di 114 TP1 128 Dan 140 Yang ini agak high risk And high reward juga Oke Yang kelima Ada Indy Oke Batubara kita perhatiin Mungkin udah mulai menarik ya Udah mulai Reversal Aduh Sorry Bukan reversal Cuma Hitungannya Masuk sideways Semuanya potensi Volume 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 Udah mau naiknya Sih kelihatan sih Oke Kita entry Di 21 60 Sampai dengan 22 80 Oke Ini mungkin resiko hitungannya agak gede ya Untuk indie ya Kalau mau aman sih Kalian bisa tunggu di bawah Jadi Kalau saling begini Saling gue ya Entry yang cicil Misalnya Hakado di 22 80 80 Ntar turun tambah Turun tambah Turun tambah Yang penting 2150 Jangan di break Ganti kan Kalau kalian average down terus Rata-rata overall Kalian punya Average Ada di sekitar mungkin 2240 Atau 2230 Itu Oke CL Kalau dia break 2150 Kita CL di 2140 Langsung aja TP1 Oke Kita tes di High kemarin TP1 Satunya kita bikin agak jauh Di 2450 Karena ini kalau gerak Lumayan kenceng Tp2 di gapnya Di 2550 Oke Yang terakhir ada MDKA Nah kita perhatiin kemarin Nickel-nickelan Mulai rebound Ya kita ngarepin ini MDKA juga bisa mulai rebound Kalau gue perhatiin sih Ini mulai menarik Karena juga kemarin mulai reversal Pas di MA20 Dia mantul Jadi kita bisa jadikan Asuan MA20 itu sebagai Salah satu support yang kuat Untuk MDKA Oke Ya MDKA kita entry di 4470 Sampai dengan 4590 Kalau kita lihat presentasi Ya ini kecil Tulisnya ya CL di 4410 TP1 Ini ada resistance yang lumayan berat Untuk di break 4760 dan 4890 Oke Jadi yang kemarin Sudah beli MDKA duluan di atas Mau average down Menurut gue ini Moment yang lumayan tepat Untuk kalian average down di MDKA Oke Jadi gitu aja Untuk minggu depan Semoga bisa memberikan cuan Dengan prediksi Kalau market bisa turun Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih